Intro Firmanmu Rita bagi kakiku Terang bagi jalanku Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hingga saat ini Sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah roh Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan Berhiman kami sebagai anak-anakmu Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Amsal Pasal 2 ayat 1-9 Amsal Pasal 2 ayat 1-9 saya akan membacakannya bagi kita Hai anakku jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan Ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak berjelah lakunya Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran Bahkan setiap jalan yang baik Ya tema kita hari ini memperoleh pengertian takut akan Tuhan Apa arti takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan ini seperti kita takut pada seseorang Karena kita berbuat salah sehingga kalau bisa kita menghindari orang tersebut Supaya tidak mendapat konsekuensinya Apakah seperti itu? Ataukah takut akan Tuhan seperti ketika kita menonton film horor Lalu pada bagian yang sangat horor Mungkin muncul hantu atau ya sejenisnya Kita cepat-cepat menutup mata Apakah takut akan Tuhan seperti itu? Yang mendorong kita untuk menjauhi atau menghindari Amsal pasal 2 ayat 1-4 Menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan Agar kita sampai pada pengertian tentang takut akan Tuhan ini Yang pertama adalah Kita perlu memiliki hati yang bersedia menerima dan menyimpan nasihat Orang yang mau mendengar Nasehat Mau menerima pengajaran Ini memiliki kesadaran bahwa dirinya sangat terbatas Ya butuh banyak tuntunan Tuntunan dari nasehat dan ajaran yang benar Nah kalau bicara nasehat dan ajaran yang benar Bicakannya pasti adalah firman Tuhan Lalu nasehat dan ajaran itu menjadi penuntun Menjadi pengarah gitu ya Sehingga kita tidak gampang terjebak pada hal-hal yang tidak baik Karena setiap langkah kita Pilihan-pilihan yang kita mau ambil Cara berpikir kita itu dituntun oleh Ajaran atau nasehat yang benar Jadi yang pertama untuk mengerti takut akan Tuhan Kita perlu bersedia menerima ajaran dan nasehat Yang kedua dikatakan Kita perlu mengarahkan hati dengan sungguh-sungguh Kepada kebijaksanaan Ini berarti Jika kita betul-betul mau memahami Bagaimana cara menjalani hidup dengan baik Mengarahkan hati kepada kebijaksanaan berarti Kita betul-betul mencari tahu nih Bagaimana sih kita harus menyikapi situasi dan kondisi Dengan tepat begitu Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan atau tantangan kita dengan benar Nah itu berarti kita sedang mengarahkan hati kita kepada kebijaksanaan Nah ini penting Ini hal kedua yang harus kita perhatikan Kalau kita ingin memahami Arti takut akan Tuhan Berarti kita mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang bijaksana Bukan itu saja Kita juga pada poin yang ketiga Kita diingatkan untuk terus mengupayakan kepandayan Mengasah ketajaman berpikir Ini kita diingatkan kembali bahwa Kalau bicara tentang kepandayan Kita semua berpotensi menjadi orang pandai Selama kita mau mengasah ketajaman berpikir kita Jadi tidak ada orang bodoh Kita semua perlu mengasah diri Untuk kemudian bisa melihat Lebih luas tentang apa yang ingin Allah nyatakan kepada kita Banyak ilmuwan yang mengalami Tuhan Dalam perjalanannya memahami alam semesta ini Semakin mereka bertanya dan mencari jawab Semakin mereka menyadari betapa agung dan maha kuasanya Allah Nah ini Jadi ketika kita proses belajar Begitnya di sekolah Ingatlah bahwa itu bukan semata-mata untuk mencari nilai Tidak berhenti di situ Tetapi bagaimana kita mengasah ketajaman berpikir kita Kita mempertanyakan banyak hal Kita tidak hanya serta-merta menerima segala sesuatu sebagai hal yang biasa Tetapi kita coba mengkritisinya Kita coba menanyakan segala sesuatunya Nah pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita Lewat pengalaman para ilmuwan ya Pertanyaan-pertanyaan yang kritis membawa kita Pada pengenalan akan Allah Nah catatannya jangan lupa ketika kita Mengajukan banyak pertanyaan Ketika kita mengembangkan rasa imutau kita Dan saat itu terus dengan Dengan Tuhan Terus berseru meminta Tikma Tuhan Itu hal-hal yang harus kita perhatikan Untuk kemudian kita memahami Apa arti takut akan Tuhan Ketika kita mengarahkan hati pada ketiga hal tersebut Maka Tahulah kita Bahwa takut akan Tuhan Bukanlah sesuatu Perasaan yang membawa kita menjauh atau menghindari Tuhan Bukan Tetapi justru sebaliknya Takut akan Tuhan berarti Kita mau mengarahkan diri semakin dekat dengan Tuhan Kita mau tahu apa yang Tuhan ingin Kita kerjakan Apa yang Tuhan ingin Sampaikan kepada kita Kita terus bertanya Mencari Apa yang tepat Apa yang benar Dan terus semua itu dalam Permohonan kita untuk dituntun Oleh Tuhan Dan inilah hikmat Jadi kalau bicara takut akan Tuhan Itu melahirkan hikmat Kenapa demikian? Karena Tuhan adalah sumber hikmat Dan hikmat inilah yang akan menuntun kita Dalam menjalani kehidupan kita Amsal 2 ayat 9 mengatakan Jika kita memiliki hikmat Kita akan tahu Bagaimana kita harus menjalani hidup ini Hikmat Tuhan akan menolong kita Dan melepaskan kita dari segala yang tidak berkenan kepadanya Hikmat Tuhan akan menjagai kita dari jelat-jelat kejahatan Dari jelat-jelat pencobaan Hikmat Tuhan akan menjagai kita dari jelat-jelat kejahatan Membuka diri kepada ajaran dan nasihat yang benar Carilah kebijaksanaan Terus mengasa diri menajamkan pikiran Memiliki akal budi yang baik Dan semua itu Akan membuat kita Semakin mengerti Bagaimana menjalani hidup ini Seturut dengan Ganda Tuhan Amin Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak terima kasih Untuk Demanmu hari ini Yang mengingatkan kami Untuk Terus mengembangkan sikap Takut akan Tuhan Karena dari sana Alami hikmat Yang membuat kami mengerti Bagaimana menjalani kehidupan ini Tolong kami dalam proses belajar Supaya Kami bukan hanya sekedar mencari nilai Tetapi sungguh mengasah Kemampuan berpikir yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami Sehingga Kami dapat mengerti Tentang apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami Terima kasih ya Bapak Kami akan melanjutkan hari ini Aktifitas hidup kami Belajar kami Kegiatan kami Tuhan lah yang akan menolong kami Sepanjang Waktu yang kami lalui Hari ini Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya